Di video kali ini saya akan bahas bagaimana urutan slide presentasi untuk sidang skripsi kalian. Simak video ini, jangan di skip, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana sidang skripsi? Nah tentu ini harus dipersiapkan dengan baik. Salah satunya adalah membuat sebuah slide presentasi yang baik, yang memang bisa menunjukkan bahwa kita ini siap untuk presentasi. Dan slide itu pun bisa menjadi alat bantu kita saat melakukan presentasi. Nah bagaimana urutan slide yang baik untuk skripsi kalian? Terkadang ya terkadang mahasiswa juga bingung untuk membuat slide skripsi apa yang dimasukkan. Karena takut saat sidang inginnya sih semua yang ada di dalam skripsi ini masuk slide. Tapi kan dibatasi ya. Slide itu dibatasi dan hanya poin-poin tertentu saja yang harus dimasukkan. Ini yang menjadi kebingungan mahasiswa saat membuat slide skripsi kalian. Di video sebelumnya saya sudah buatkan bagaimana cara membuat slide presentasi yang menarik. Nah disini saya akan bahas urutannya seperti apa. Urutan yang saya bahas disini bukan merupakan jumlah slide ya. Bukan merupakan jumlah slide. Bisa jadi urutannya misalnya ada 5 urutan yang saya jelaskan. Bukan berarti harus 5 slide. Bisa jadi 10 ya ataupun belasan ya. Jangan sampai puluhan. Itu akan terlalu banyak. Oke. Kita langsung saja bahas di slide pertama ya. Ini biasanya berisi mengenai cover dari skripsi kita. Judul. Ya ada logo kampus kalian. Itu ada termasuk nama kita beserta pembimbing. Ini biasanya ada di slide pertama. Kemudian urutan berikut setelah cover adalah berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nah ini harus betul-betul ditulis secara singkat dan poin penting yang disampaikan di sana. Latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Itu urutan yang kedua. Bukan berarti slide kedua loh ya. Tapi urutan yang kedua. Ditulis secara singkat, padat, dan itu menurutkan poin-poin penting. Latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian di poin berikutnya. Ya poin berikutnya ini berisi tentang tinjauan pustaka di bab dua. Ini ditulis juga secara singkat terkait teori-teori yang ada di variabel-variabel kita. Kemudian hal-hal yang sifatnya penelitian terdahulu itu bisa dimasukkan juga di urutan ketiga ini. Jadi ini berisi tentang tijuan pustaka atau bab dua. Tulis secara singkat dan poin yang penting. Kemudian di urutan berikutnya, di urutan yang keempat, ini metode penelitian. Bab tiga. Ditulis sama, singkat, dan cukup poinnya saja yang kita tulis di sana. Jenis analisis, atau misalnya jenis data, jenis analisis, itu dituliskan. Selanjutnya di slide yang kelima, atau poin yang kelima, ini hasil penelitian. Di sini cukup masukkan gambar, grafik yang menunjukkan hasil penelitian kita. Nah selanjutnya tugas kita yang menjelaskan dari gambar dan grafik tersebut. Dan poin terakhir adalah berisi kesimpulan dan saran. Ditulis juga secara singkat. Jadi intinya urutan slide itu berdasarkan urutan bab yang ada di deskripsi kalian. Tapi beli pilah mana poin yang penting untuk disampaikan. Dan kita tidak terlalu banyak memberikan informasi. Apalagi informasi-informasi yang kurang penting di slide kita. Jadi cukup ditulis singkat dan poin-poinnya saja. Bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana membuat slide presentasi untuk sidang kalian. Silahkan cek link di deskripsi. Di sana saya sudah tunjukkan cara membuat slide yang baik dan benar untuk sidang skripsi kalian. Itu saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.